Siapa yang lebih duluan, sampai garis finish, kalau lomba lari? Kenapa mas Dhani? Saya kan di depan, di dorong. Tetap semangat mas, dan jangan takut melangkah ke depan. Iqbal, Iqbal, Anda, Anda kurang dididikan, itu apa Dhani? Kalau saya melangkah ke depan, saya... Halo Udak Rupiah, kembali lagi di episode Vinyar kali ini bersama Mas Dhani Aditya dan Mbak Dian Desti Wijaya. Teman-teman lu semuanya. Apa kabar nih Mbak Mas? Ya kalau Dhani sehat, ya jawabannya saya tetap sama ya. Gak pernah sehat saya. Kalau sehat juga punya uang. Maaf, salah saya. Saya salah nanya. Gimana? Senang hari ini? Senang ya. Mbak Dian sehat? Alhamdulillah saya sehat. Kalau gak sehat, Mas Dhani gak sampai sini. Gak ada yang dorong. Oh bener ya. Kurang mandiri Mas Dhani ya. Wanita independen. Wih, wanita independen. Kalau Mas Dhani laki-laki apa? Apa ya? Laki-laki. Yang suka nge-rap ya? Suka nge-rap? Iya. Ngelepotin. Wah, bener. Kan kemarin waktu itu Mas Dhani udah pernah kesini ngomongin tentang kisah hidupnya Mas Dhani sendiri nih. Sekarang ada yang beda nih, kita mau tau tentang siapa sih sosok wanita kuat dibalik kehidupan Mas Dhani ini. Ternyata ada Mbak Dian ya. Jadi kita mau ngomongin tentang pernikahan, love story, and marriage, and relationship goals. Dari kita liat-liat aja outfitnya udah couple ya. Iya. Gak sengaja ya? Sengaja sih. Oh sengaja ya. Oke. Kenapa nih konsep dibalik outfitnya apa nih? Terpaksa. Terpaksa? Terpaksa. Kalau dia gak bisa milih soalnya kan. Oh bener, iya. Apapun yang dipilihin pake aja ya. Bener, lebih ke terpaksa Mas Dhani ya. Tapi emang kalau Mbak Dian sama Mas Dhani tiap hari tuh suka pake baju kembar-kembar gini. Gak juga sih. Oh gak juga. Gak mungkin dong saya pake kerudu gini. Nipin-nipin kita ya. Iya sih gak mungkin. Maksudnya dari bajunya gitu kayak. Kadang-kadang sih. Oh kadang-kadang misalkan kayak. Kita lagi suka aja yang ini. Oh lagi suka ini ya, baru ya? Baruli makanya. Oke. Mau nanya nih Mbak. Apa yang spesial sih dari pernikahan Mbak Dian dan Mas Dhani? Sebenernya sih pernikahan kita sama ya sama yang lain. Cuman mungkin kita terlihat berbeda karena Mas Dhani kan di fabel senormal. Pada dasarnya sebenernya semua tuh sama kan gitu. Dan kami pun sering banget dikempengkan bahwa ketika cinta tuh tidak mengenal kata cacat. Semua orang tuh berhak cinta dan mencintai. Bahkan Tuhan pun gak pernah memberikan cacat dalam cinta. Jadi perbedaan kami tuh hanya karena yang satu normal, yang satu di fabel. Yang lain tuh sama. Jadi kami pengen banget semua orang melihat semua sama walaupun di fabel. Jadi kalau dari menurut Mbak Dian itu tidak ada perbedaan dari mata Mbak Dian sendiri ya. Dan Mbak Dian pengen semua orang harusnya ngeliat juga. Tidak ada kata cacat dalam cinta. Oke kayaknya ini udah lima tahun, pernikahan lima tahun ya. Pacarannya waktu itu berapa lama? Tiga bulan. Tiga bulan. Cepat ya. Cepat. Langsung saya nikahin, mampu gak ada yang mau. Bener, bener. Kapan lagi Mas ya? Kapan lagi ada yang hilaf? Apa? Kapan lagi ada yang hilaf? Kapan lagi ada yang hilaf? Enggak lah Mas, cinta. Mbak Dian tuh cinta. Buktinya udah lima tahun pacaran. Eh nikah. Tapi ada yang membedakan gak tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Apa yang bedanya? Bendanya apa? Tetep Aci sama-sama aku gak bisa jalan. Sama-sama saya dorong tiap hari. Sama ya? Sama sih. Mungkin anak kami lebih sudah besar. Sudah mulai masuk sekolah. Oh udah mulai masuk sekolah ya? Udah sekolah offline Mbak ya sekarang? Udah. Udah playgroup. Mas Dandi yang nganterin dong? Iya. Iya kan? Tetep dari kursi roda. Benar. Yang penting kan niat kan. Niat yang pertamanya ya. Nah kalau ditanya Mbak Dian kan lima tahun ini kan Mbak. Suka ada rasa yang kayak cape gak sih? Atau kayak pengen istirahat gitu. Kan harus dorong Mas Dandi kemana-mana kan. Sementara Mas Dandi juga kadang-kadang gak mau pergi tapi Mbak Dian paksa pergi gitu kan. Kayak ayo pergi gak mau gak mau. Jadi dorong aja gitu kan. Gak sih. Mungkin kan kita selain aku dorong setiap hari kita kan sering bikin konten bareng. Konsep bareng atau apa. Kadang malah kita apa sih diskusi kayak perdebatannya malah ini konten boleh keluar apa enggak gitu. Atau aku sih gak pernah cape cuman aku mau resign. Aku gak mau bikin konten kamu lagi. Kalau bercandanya masih kayak gitu-gitu. Tapi sisanya aman-aman aja. So far sih aman. So far aman. Ketika udah punya anak ada yang bikin tambah ribet gak Mbak? Atau kayak kaget gitu mungkin dari kalian berdua. Mungkin kagetnya gini Mas. Kalau anak lain kan kata-kata pertamanya Mama Papa. Kalau anak saya beda. Apa tuh Mas? Ayah ceket. Huuh, saya tidak siap. Oh kata-kata pertamanya ayah ceket. Ayah ceket. Karena sering denger kita bikin konten kan di sampingnya dia. Oh jadi anaknya suka ikut. Ya dan kami panamkan di kecil. Sangat bangga ya Mak ayahnya. Bangga ya Mak ayahnya ya. Kalau orang lain denger-denger agak shock sih. Tapi gak apa-apa lah ya. Karena memang kita kan gak bisa nutup bullying atau segala macem ya. Betul. Jadi saya pun almarhum ayah defable juga. Oh iya. Jadi kan aku tahu rasanya. Walaupun aku bukan defable-nya langsung. Waktu kecil pun aku ngalamin bullying tuh kayak gimana. Anak-anak kecil lain ngikutin kaki ayah. Aku ex gitu. Jadi aku tuh nanamin dari kecil. Aku bilang, Nah ayahmu nih beda. Ayahmu nih cacat. Jadi kalau orang lain bilang, Ayah aku cacat bilang aja. Iya terus lu mau apa? Aku dari kecil ngajarin kayak gitu. Dan harus sayang sama ayah. Emang lu mau nyembuhin ya? Iya bener sih. Iya. Emang kan dia ngejek-ngejek siapa tau bisa nyembuhin gitu ya. Kan gak juga. Jadi ngapain ngejek. Nah ini seru juga nih. Kalau ayahnya Mbak Dian kan defable juga. Mas Dhani waktu kenalan sama orang tuanya gimana? Lebih-lebih relaks sih. Santai kan. Kita punya visi-visi yang sama. Visi-visinya apa tuh? Mas Dhani. Sehat. Sehat. Oke. Jadi malah lebih mudah ya? Lebih mudah. Lebih mudah. Untuk kenalannya. Terus saling curhatnya lebih gampang lah. Oh curhatnya bisa tangkap apa mas? Kusir udah. Kusir udah. Dia lebih senior soalnya. Oh dia lebih senior. Mas Dhani lebih senior. Senior dalam hal cacat lah. Saya expert lah. Expert lah. Dan itu privilege buat Mas Dhani. Kenapa tuh? Ya karena kan kalau dia mertuanya normal bakal susah dong. Jadi privilege mas Dhani mertuanya defable juga. Jadi gampang masuk ya. Gampang masuk ya. Sama ya dilihatnya. Oke. Tapi itu aman-aman aja. Bapak, bapaknya mbak Dhani langsung menerima-menerima aja. Gak mungkin kan dia defable tiba-tiba. Menantuku defable juga. Oke welcome. Tunggu. Siapa tau gitu ya. Woy my gang gitu. Nongkrong gitu. Pasti ada penolakan lah. Karena orang tua pasti. Itu pun gak salah. Karena semua orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. Betul-betul. Gak pingin anaknya repot. Pasti kan bridging lah bridging. Dhani bilang aku mau di TV. Oh ya oke gitu. Aku style sama anaknya. Oh gitu ya. Ih mas Dhani curangnya pake cara-cara itu ya. Tapi gak apa-apa. Tapi akhirnya luluh juga kan hatinya. Makanya saya punya prinsip itu. Bagi orang yang masih mencari cinta itu. Cinta itu gak perlu dicari. Tapi perlu di jebak. Oke. Cinta tidak perlu dicari tapi butuh di jebak. Saya akan tanamkan itu ke diri saya mas. Mulai hari ini wanita-wanita akan saya jebak-jebak. Saring sih penyebak-penyebak. Ya lanjutnya. Daripada mulai melenceng kita ya. Nah kalau dari Mbak Dian. Ini kita ke Mbak Dian dulu ya. Kenapa Mbak Dian memilih Mas Dhani pada waktu itu? Terpaksa menggunakan. Waduh. Waduh. Udah kepepet umur Mbak ya. Ya 27 ya dulu ya. Iya kan jadi kayak buruan deh-buruan deh yang mana ya. Ini dia. Nah jadi dulu tuh awalnya malah aku dulu haters. Jadi pas. Mbak haters Mas Dhani. Karena dulu kan Mas Dhani Suci 5. Waktu itu sebelum melihat langsung ya. Cuma melihat di TV tuh kayak. Kok orang ini ngomongnya gak jelas ya. Terus gak keluar-keluar ya. Tapi dalam hati aku bukan yang nge-hats gitu ya. Oke oke oke. Karena ayahku defable juga gak mungkin aku frontal. Terus setahun kemudian Suci 6 tuh saya nonton di Beli Sarbini. Ternyata orang Jakarta cuma ngeliat dari TV kan Mas Dhani pake kursi roda. Ternyata salah satu terapi dia dia bisa dituntun. Kalau gak jauh-jauh ya. Paling ya 300 meter tuh udah maksimal lah. Oke. Lumayan jauh 300 meter. Iya dengan ternganga sih. Oh itu udah maksimal banget ya. Iya udah maksimal banget. Habis itu otak cewek kebanyakan nonton drakor kan. Ih kok anak ini diseret-seret. Dulu tuh drivernya bajunya segini. Tatoannya banyak. Terus minta dia uang parkir 50 ribu. Jadi otakku kan udah yang. Ih kok kayak ayahku disiksa nih kayaknya orang ini gitu. Jadi aku bilang Mas-mas duduk di sampingku. Supirnya ngambil mobil kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Setahun kita berapa ya. Terus kontak 6 bulanan lah. 6 bulanan. Terus aku mau ada acara kayaknya ke Malang. Baru DM-DM-an kan. Nah ternyata tuh senyambung. Lucu. Kita kan biasanya kalau di Jakarta udah capek kerjaan. Macet. Kok ngobrol sama dia kok asik. Terus proteknya satu visi misi kan. Kayak gimana sih di Fabel tuh diperlakukan yang sama. Kayak aku ngerasa ayahku tuh kayak gimana. Dan ternyata saat kita bilang. Aduh aku udah capek nih pacaran. Kalau mau pacaran langsung nikah aja. Dan dia pake ini. Apa namanya ya. Kasian dulu. Aku tuh gak berani nembak cewek. Soalnya aku dulu pernah diludahin. Kayaknya ceritanya sedih sekali. Itu dijebak gitu mungkin saya. Itu namanya penjualan tiba. Akhirnya saya tuh yang nembak. Jadi kayak kasihan ya. Anak ini gak berani nembak. Kayak gitu. Saya baru sadar itu jebakan ternyata ya. Itu jebakan ya. Jadi Mas Dhani waktu itu ngomong ke Mbak Dian. Kalau dia gak berani nembak Mbak Dian. Soalnya pernah diludahin. Bukan gak berani nembak. Kayak ngode. Saya tuh kalau suka sama cewek gak berani nembak. Oh ngode. Saya juga gak berani nembak. Tapi sering juga diludahin. Jadi agak aneh aja. Nah kalau dari Mas Dhani. Kenapa Mas Dhani akhirnya yang kayak. Yaudah deh. Atau Dian aja. Yang pertama. Saya butuh didorong. Yang kedua karena cinta. Lebih kerasisten ya awal ya. Jadi ya. Cinta kedua ya Mas ya. Maksudnya tuh dorongan itu. Dorongan secara fisik dan secara moral gitu kan. Ini Mas Dhani butuh dorongan agar tetap semangat. Oke berarti. Maka dari itu kalian akhirnya pacaran 3 bulan. Abis itu langsung nikah. Apa namanya. Nah salah satu hal yang saya kaget dulu. Lu kan awalnya saya kasihan kan. Setelah kami sudah mau menikah gitu ya. Ternyata saya mengasihani orang yang. Oh lebih kaya daripada saya. Ternyata 50 ribu tuh vale. Oh 50 ribu vale bukan di palak. Terus saya pikir. Oh my God. Saya salah mengasihani orang. Terus saya mengasihani diri sendiri. Betul. Jadi itu baru tahunya disitu. Setelah mau nikah. Setelah mau nikah. Tadinya gak tau. Ketemuan keluarga. Kan orang Jakarta gak tau. Dia kan di Malang tinggalnya. Jadi kita gak tau basicnya dia kayak gimana. Terus setelah tau gimana mbak. Wow. Wow. Untung buat saya gitu. Bonus. 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 Oke. Ini udah. Istri atau suami yang ideal. Kita ngomongin. Kan dalam hubungan pasti adalah keinginan. Keinginan ideal kan. Kalau menurut mas Dhani dan mbak Dian yang ideal itu seperti apa sih? Sebenernya kalau buat saya gak ada pasangan yang sempurna ya. Semua pasti ada kurangnya. Kayak saya pun ada kurangnya. Kurangnya banyak. Bisa liat sendiri. Tapi kalau kita nyari apapun yang sempurna susah. Yang kita cari selama ini adalah yang bisa ngelengkapi kita. Ngelengkapi kekurangan kita. Kita bisa ngelengkapi kekurangan dia. Itu baru pasangan yang sempurna. Itu menurut mas Dhani ideal ya. Kalau dari mbak Dian. Karena kalau. Menurut kenapa saya nganggep mas Dhani itu sempurna banget buat saya. Saat saya terpuruk. Saya kan anak tunggal. Ibu saya meninggal duluan. Saat mau lamaran ayah saya meninggal. Dan saat seterpuruk itu hidup saya. Dia yang satu-satunya orang yang nguatin saya. Dengan semua kisah perjuangan dia. Bullion dia waktu kecil gitu. Dan saat orang lain. Saat ayah meninggal kan. Kalau keluarga besar saya lain kan gak ada yang difabel. Jadi gak relate kan. Pasti nanya. Iya. Gak ngerti gue gitu. Kok kamu mau sih gitu. Kamu gimana. Maksudnya ada yang nangis-nangis. Saudaraku kayak. Kamu udah ngerawat ayah. Ngerawat ibu. Ayah difabel. Ngerawat ibuku juga sempat sakit. Terus ngerawat suami. Kamu happy-nya kapan. Bahagianya kapan. Itu pun kami kan sudah hampir mau putus. Cuman yang bikin saya ngerasa. Dia pasangan terbaik saya. Dia dulu bilang. Saya memang gak sempurna. Tapi saya akan selalu berusaha nyempurnain hidup kamu. Sorry itu suara apa ya? Ini lagi cerita sedih loh. Kenapa ada toweweweweong. HPnya Mas Dhani ternyata. Kayak seketawa ya? Iya. Jadi kayak bohong. Ini bercanda. Sorry ini bukan lelucon ya guys ya. Ini lagi sedih. Lanjut mbak dengan toweweweweongnya. Iya gitu. Jadi saya nganggep dia pasangan. Yang sempurna buat saya. Saat saya terpuruk. Dan semua orang nganggep dia orang terlemah. Tapi orang terkuat yang menguatin saya. Sampai detik gini. Kalau saya gak ada dia. Mungkin dulu ngapain ya? Anak tunggal. Bapak Alahiyah udah meninggal. Ibu udah meninggal. Hidup saya mau buat apa? Cari duit ya. Iya ya. Benar sih. Cari duit sih. Tapi maksudnya waktu terpuruk-puruknya itu kan. Karena saya deket banget sama almar rumah ayah. Dan sampai kayak cita-cita saya. Saya tuh pengen punya suami. Itu tuh bener-bener mirip kayak ayah. Cuman doa saya gak lengkap. Sama-sama pakai gersi roda. Maksudnya yang diinginkan dalam segi watak. Cara bicaranya. Ternyata kakinya. Iya kan. Makanya doa detail ya. Iya sekarang doa saya detail. Oh detail doanya. Harus semuanya dibahas ya. Sampai detail. Supaya gak zong lagi mbak ya. Tapi ternyata kan Mas Dhani gak zong. Dia yang menguatkan mbak ketika mbak lagi terpuruk. Kan jadi kalau dari mbak Dhani itu. Mas Dhani melengkapi dalam sisi itu. Kalau dari Mas Dhani mbak Dhani melengkapi dari sisi. Dorong. Dorong bersi roda. Saya de. Kalau orang kan pepatah. Lelaki hebat ada dorongan dari wanita di belakang. Saya deril dorong setiap hari. Deril dorong. Literally dorong. Mbak Dhani saya punya asisten juga perlu dibayar kan. Tapi ATM nih saya kan. Oh iya. Oh pantas asistennya enak juga. Biar sini aja gak apa-apa. Lanjutin. Nih Mas Dhani punya lagu? Ada. Sekarang ada dua. Mau tiga. Nih salah satu single Mas Dhani yang berjudul Laraku. 2021 dikerjakan bersama Mbak Dhan. Iya. Kenapa sama Mbak Dhan? Gak ada pilihan lain. Biar gak bayar orang lain. Oke itu terjawab. Nah itu singlenya Laraku itu buat Mbak Dhan atau gimana Mas? Sebenernya yang nulis lirik dia. Oh Mbak Dhani yang nulis. Mas Dhani yang nyanyiin. Ya berdua karena itu original soundtrack. Pasti ini bikin short movie gitu. Jadi kita bikin liriknya sesuai dengan film yang kita bikin. Coba dong nyanyiin dong. Sepenggal. Kita auto tone semua. Auto tone. Gak apa-apa tetap enak. Yang penting kan karya Mas Dhani. Sepenggal aja. Sepenggal. Laraku. Adih. Malu aku. Sepenggal. Kan dibilangin. Kamu dong kamu kamu. Rap-rapnya bagian tiap. Kan Mas Dhani rapper. Rapper. Rapper di fabel pertama dia. Oke keren Mas. Yang Dhani. Lilcat. 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 Dia bukan nama panggungnya Lilcat. Oh dia Lilcat ya. Oke. Saya gak mau nanya apa. Tapi Lilcat itu lah. Coba Mas. Ngerap dikit lah Mas. Laraku. Ya lari ini tak ada apanya. Dibanding kaki yang mati rasa. Yang ganti pembakit. Dan menggapai asa. Sebuah pesatrika dari dari Aditya. Keren. Oh ada tagline ya. Lalu itu. Apa? Master duduk selamanya. Oh iya Master duduk selamanya. Master duduk selamanya. Kalau yang soal penggelahan rap itu. Mas Dhani nulis sendiri apa? Dhani nulis sendiri. Kalau yang punya dia. Gila. The flow is amazing. Ini kalau Saikoji liat dia mungkin kicep Mas. Tapi untung dia gak liat. Jadi gak apa-apa. Apakah Saikoji sih kalau jadi itu. Seolah gak liat. Gak liat? Iya. Gak Mas. Maksudnya dia gak liat. Dia gak liat. Gak denger. Gak denger lagunya. Gak denger lagunya. Gak denger lagunya. Aduh ini gue takut banget. Gue takut diserangin. Gak tau. Oke lanjut lagi. Ngomongin selalu rumah tangga. Ada ekspektasi gak waktu sedang atau sebelum membangun rumah tangga? Mungkin kayak mau berapa anak atau mau tinggal dimana. Atau cara mengelola uangnya seperti apa. Kayak gitu itu ada ekspektasi-kekspektasi gitu. Ekspektasi kalau di saya sih lebih pengen kayak semua orang gitu yang tadi saya omong di awal lebih awareness untuk defable. Karena memang kami sering banget dapet curhatan betapa susahnya defable itu untuk memiliki jodoh. Karena kan kalau pekerjaan pemerintah sudah 10% minimal harus ada defable-nya. Terus untuk kayak jalan segala macam pemerintah udah ngurus. Cuman hak untuk mencintai dan dicintai itu yang masih kurang contoh kali ya. Kalau di TV kan yang ganteng sama yang ganteng. Seandainya defable pun pasangannya defable. Gak ganteng sama yang cantik ya. Oh iya bener. Gak apa-apa. Saya ganteng-ganteng Mas Dandi ternyata kesukaannya. Gitu jadi lupa kan ya. Jadi kurang contoh kayak gitu kan. Seandainya ada defable pun ada satu TV biasanya kan kena azab kayak gitu-gitu. Iya kan contohnya tuh masih yang kayak gitu. Iya iya masih terlalu serotipenya kayak gitu ya. Jadi orang awam pun kayak saya sama Mas Dandi Pasar bilang istrinya gitu. Bukan ibunya seandainya kita masuk ke lahiran pun dia disuruh keluar kan. Ini yang suami saya dok. Asisten saya suruh masuknya. Ini suami saya dok. Dokter sampai sejut suker. Kok bisa emang bisa? Ya bisa dok. Kan yang cacet cuman kakinya yang lain gak gitu. Oh iya bener. Dokter kami pun dulu sampe siop gitu. Oh ternyata suaminya. Titi saya gue gak. Belum gak bisa emang. Mungkin kakinya lemah. Namun yang lain belum tentu. Ya gitu sih. Aduh buyar lagi gue. Ya oh iya bener juga saya gak kepikiran loh. Iya kenapa saya tadi gak nanya kok bisa punya anak ya? Itu pertanyaan banyak orang sih. Banyak orang. Dan belum ada contoh juga. Gak ada contohnya gak ada bokep difabel gitu gak ada. Iya gak ada bokep difabel ya Masa. Kalau ada melebaya gitu ya gak sakit tapi iba. Kalau ada bokep difabel jatuhnya gak sakit tapi iba. Aduh lagi nonton. Gaksian. Gaksian. Melelahkan. Bener oke. Oke ini ada boleh gak kita ngasih satu kalimat yang menggambarkan diri masing-masing. Mas Dhani menggambarkan Mbak Dian, Mbak Dian menggambarkan Mas Dhani. Satu kalimat aja. Jangan ngomong dia cacat mbak. Itu ya itu ya. Ini salah ngomong kita berlatuh berlumat agak nih. Salah ngomong gak didorong. Makanya nih. Oh jadi gitu. Pulang lu sendiri. Ya ngomong saya beda sama orang. Ngomongnya beda. Kalau Mbak Dian bisa ngomong gimana? Saya gak mau dorongin ke si Roda kamu. Kalau gak saya tebalikin ke si Roda. Kalau seharian saya gak keluar rumah berarti kita berlatuh berlumat. Gitu ya ancomannya gitu ya. Oh kalau mau-kalau mau gitu sekarang gak ada yang dorong lagi tuh Gursi Roda ya. Oke satu kalimat. Mas Dhani dulu deh. Mas Dhani ke Mbak Dian. Yang menggambarkan Mbak Dian. Wanita yang menganggap hidup saya. Keren. Aman-aman. Aman-aman. Didorong pulangnya didorong. Kalau Mbak Dian. Pria yang hebat sih. Pria yang hebat ya. Mas Dhani gak rasa pria yang hebat? Enggak juga. Tapi kan itu dari perspektif Mbak Dian. Ya kan. Mbak Dian juga mungkin gak ngerasa Mbak Dian melengkapi Mas Dhani. Tapi menurut Mas Dhani dia melengkapi. Gila ya life goals ya. Ah andai aja. Andai cacat ya. Bukan. Bukan andai saja saya punya pacar juga gitu. Bukan andai saya cacat. Amin-amin. Jangan. Cukup Mas Dhani aja menjadi panutan. Panutan oleh cacat. Iya. Oke. Next project nih kita. Ngomongin tentang masa depan. Dengar-dengar ada special show stand up. Iya. Mas Dhani. Itu kapan tuh Mas? 24 September. 24 September? Iya. Saya baru baca. Nama kelas tiketnya dibagi dua. Cacat newbie sama cacat pro? Kenapa tuh Mas? Kalau cacat newbie itu biasanya duduk di belakang. Oke. Gak pakai kursi roda. Nanti kalau cacat pro kita masuk ke bangku penonton pakai kursi roda. Oh tuh yang pro. Ada pelan khusus. Jadi cacat pro nontonnya pakai kursi roda? Mungkin. Mungkin. Cacat newbie ke bangku biasa. Aduh. Kenapa namanya kayak gitu Mas? Karena saya ngerasa saya ini kalau soal cacat lebih pro daripada yang lain dibanding orang yang ngaku udah cacat berusaha tahun. Saya lebih master berarti kan? Master. Saya dari lahir udah kayak gini umur 5 tahun kecelakaan. Masuk jurang. Cacat saya double degree lah. Double degree. Wah kum laut ya. Masuk jurang? Umurnya masuk jurang mana Mas? Di daerah Sumatera Barat ini di Pagal Alam. Kenapa itu? Lagi ngapain ini sih belum tau ceritanya nih? Lagi ngapain ya? Sumpah saya anti mainstream. Jalanan lurus dia belok. Supah saya gila lah. Ngantuk. Ngantuk. Anti mainstream ya? Anti mainstream. Jadi jalan lurus dia belok. Jadi untuk super saya kalau menonton sekarang mohon jangan merasa bersalah. Anda membantu saya menemukan bakat saya. Ternyata ada sebuah berkat dibalik sebuah musibah ya. Terima kasih ya Pak. Eh enggak terima kasih juga ya Mas. Jangan berterima kasih ke dia. Oke. Kalau soal lagu tadi denger-tenger mau ada single ketiga. Kapan tuh Mas? Nunggu. Nunggu dana yang ngumpel dulu. Oh nunggu ada uang dulu. Enggak sih. Kayak insya Allah sih kayaknya kalau yang pertama kedua kita kan dana pribadi. Kayaknya sih ini ada sponsornya. Oh ya ada sponsor label. Enggak sih. Kayak brand gitu. Oh brand gitu oke. Yang penting udah enggak pake dana sendiri lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Benar. Oke. Ini kita ada sebuah game ya Mbak dan Mas. Mas udah pernah main kan yang siapa lebih-siapa lebih gitu. Siapa lebih Caca? Bukan ya. Ya benar. Tapi ini kita jawabnya pake keycard. Jadi ini keycardnya. Yang ini buat Mbak Dian. Yang ini buat Mas Dhani. Ini ya Mas ya. Jadi yang asing-asing ngapain ini. Ini pegangnya gini. Jadi nanti misalkan siapa yang lebih malas. Tinggal diangkat mana yang Mbak Dian, mana yang Mas Dhani gitu. Ini artinya siapa? Aku. Mbak Dian. Aku stand up nih berkiri. Ya stand up. Sit down. Sit down. Benar. Sit down. Oke. Oke siap? Udah Mas Dhani liatin mulu Mas. Dia kok gak mirip ya. Kok gak mirip ya. Langsung kita main ke Who is More. Pertanyaan pertama. Siapa yang lebih dewasa? Mbak Dian lebih dewasa. Sama jawabannya. Oke next. Siapa yang lebih cerewet? Mbak Dian. Gak pasti. Soalnya. Lanjut. Siapa yang lebih romantis? Mbak Dian lebih romantis. Ternyata Mbak Dian dalam segala aspek udah hebat ya. Seimam kayaknya. Iya. Kalau Mas Dhani lebih apa ya? Main lebih tatap. Lebih bagar. Lebih bagar. Oh santai. Masih banyak pertanyaannya. Yang bikin pertanyaan. Godohin. Gak godohin apa-apa tapi jahat. Siapa yang lebih ngerepotin? Masa sih saya pikir Mbak Dian lebih ngerepotin loh. Karena Mas Dhani ya. Sama-sama ngerepotin. Gak sama-sama ngerepotin ya. Siapa yang lebih duluan sampai garis finish? Kalau lomba lari. Kenapa Mas Dhani? Saya kan di jumpa di jorong. Bener juga kan gini ya kalau lomba lari ya. Iya bener-bener. Siapa yang lebih jago ngerep? Mas Dhani. Lil Chat. Lil Chat. Gak mau ganti nama Mas? Udah aku banget lah. Udah Mas Dhani banget. Itu udah search by ke netizen. Lil Chat. Mas Dhani itu mana nih enaknya. Dan yang paling banyak itu mereka ngasih nama Lil Chat. Tadi pilihannya antara Lil Chat atau? Si Pinjang. Si Pinjang. Si Pinjang. Lil Chat lebih keren ya. Gak mau ganti nama aja di Young Legs Mas. Young Legs gak. Meskipun gitu gak cacat. Kan enggak legsnya L-E-G-S gitu kaki. Oh. Young Legs. Kaki saya kan gak mudah-mudah amat. Gak mudah-mudah amat ya. Kelihatan tua. Bener berarti Lil Chat udah paling mantap ya. Menjuai banget Lil Chat ya. Kan kalian ntar X-Racing mau manggil Mas Dhani kan. Red Brian. Red Brian. Siap-siap ada. Waduh di ansam Rich Brian. Dengan Mas Dhani. Gak apa-apa. Mimpis tinggi-tingginya kan. Ntar juga kalau. Siapa? Siapa yang lebih kuat panco? Mas Dhani kuat panco. Tangan dia berot. Tangan dia. Berolahraga. Karena olahraga terus. Oh bener. Olahraga terus ya. Muter kursi roda dulu ya. Oke kalau sekarang udah bisa ada bantuan kan. Kalau dulu Mas Dhani berarti sendiri terus? Ada asisten. Ada asisten. Tapi terapi dia tuh kalau kita tahu ya. Sama orang nge-gym jauh kerasan terapi dia. Jadi perutnya tuh six-pack. Tangannya otot karena terapinya. Pantai sobat Dhani suka ya. Oh enggak ya? Oh gitu masih pakai bajet. Gak kelihatan. Oh gak kelihatan benar. Body goal mas saya. Body goal ya Mas Dhani ya. Upper body goal kali ya. Siapa tau orang tujuannya pakai kakinya kayak saya. Siapa tau ada yang mau mas silahkan mas ya. Sepatu awet kan gak kotor. Sepatu gak kotor gak nyentuh. Berarti Mas Dhani punya baik Air Jordan kali ya. Air Jordan punya sepatu-sepatu. Modil-modil punya buat apa? Bola punya. Sepatu bola punya. Limited edition kalau punya Dhani dulu ya. Si R7 kalau gak. Oh punya Cristiano Ronaldo. Kenapa punya sepatu bola mas? Buat pamer aja. Buat pamer kalau Dhani mampu. Walaupun tidak bisa main bola tapi mampu. Bisa selebrasi. Selebrasi. Selebrasinya siukan mas ya. Siu gitu. Siu. Mulutnya doang sih badannya enggak. Berarti sekitar 50% selebrasinya bisa dilakukan lah ya. Oke ini pertanyaan terakhir dari Who Is More. Siapa yang lebih tahan lama? Tahan lama apanya nih? Saya cuma baca berifas. Berifas cuma nanya siapa yang lebih tahan lama. Saya gak tau tentang apa. Saya lah. Mas Dhani. Saya tahan lama. Tahan lama dalam konsep? Kakinya. Tahan lama. Enggak perlu tisu meji gudu. Udah kebos. Udah mati rasa. Kakinya gak butuh tisu meji udah mati rasa. Oh udah selesai nih pertanyaan Lu Is More. Kalau bisa jangan pernah main itu lagi ya. Boleh saya minta lagi? Aduh. Bikin game. Meraka Lu. Halo udah kurupi ya. Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok ya. Volix di atvolix.media. Kalian bisa ngikutin keasikannya Volix Media. Dan jangan lupa buat komen like subscribe YouTube nya juga ya. Mari. Oke nah ini bagian yang paling seru diantara setiap kali kita podcast yaitu Budak Rupiah's Questions. Jadi sebelum kita syuting selalu kita memberikan pertanyaan question box di Instagramnya Volix. Untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka pribadi untuk Mas Danyi dan Mbak Dian. Ini kita udah ada sekitar 8 pertanyaan. Tolong dijawab ya. Langsung nih kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Dari at alvin iqbal underscore. Tetap semangat mas dan jangan takut melangkah ke depan. Iqbal. Iqbal. Anda. Anda kurang dididikan itu apa-apa nih? Kalau saya melangkah ke depan. Saya juga bisa. Pasti saya gak ngurang. Guling ya lebih teman-teman ya. Aduh. Saya cuman bacain mas ya. Saya gak ikut campur dalam pertanyaan ini. Selama-selama lo gak ke depan. Iqbal. Sakit loh. Next question. Dari aliviandra23. Bang Dany. Gimana caranya? Biar bisa duduk-duduk santai aja di rumah. Tapi istri gak protes mulu. Cacat lah apalagi. Cacat lah. Daripada cacat, bisalah penyembahnya pakai kambing. Struk. Struk. Bagian aku punya solusi sebenarnya ya. Cewek kan banyakan posesif. Nah iya tuh mbak. Banyak banget ya. Banyak posesif kan. Saya tuh juga posesif banget kan. Oke. Terus Tuhan tuh kasih anugerah sama saya. Apa itu mbak? Suami saya kan gak bisa kemana-mana. Jadi saya tuh kemana-mana harus ikut kan sama dia dorong. Jadi saya gak perlu posesif. Jadi kalau buat cewek-cewek posesif cari pacar. Fable deh cacat deh enak deh. Kamu ngikut kemana aja pasti ya kan. Jadi kalau ada ibu. Cuman lagi ke dia. Suami saya gak peluk-peluk. Gak relate. Gak relate. Ini kalau di grup chat. Aduh suami gue suka pergi-pergi. Gak gue ngikut terus. Gak relate ya. Karena kemudian ikut kemana-mana ya. Jadi kalau mau bisa duduk santai aja di rumah. Ada dua pilihan untuk kamu. Alvian antara difabel atau struk ya. Sisanya cari kerja ya tolong. Ini ada pertanyaan mantep banget dari Willy Rahman. Lebih banyak pengeluaran dan pendapatan Mas Dhani atau istri? Suami lah. Ini dia yang kerja. Saya paling cuman bikin-bikin konten sama. Apa sih? Ngabisin duit gak? Ngabisin duit. Berarti pendapatan Mas Dhani pengeluaran badian ya. Oke. Buat pengobatan Mas Dhani juga. Betul. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Kalau dua-duanya banyak pendapatan buat apa? Gak ada yang ngeluarin kan. Tapi kalau dua udah keluar ntar jatuh miskin. Jadi balance dibutuhkan dalam suatu hubungan. Dari dinasti Tegar. Kalau lagi ada masalah di rumah tangga. Biasanya ngajak ngobrol duluan istri atau Mas Dhani? Biasanya kalau lagi penantem ya. Yang ngajak ngobrol duluan aku biasanya. Cuman kalau dia kecewekan kalau marah diem. Iya. Kalau dia gak peka-peka akhirnya sih peka juga. Kamu tau gak sih kalau aku lagi ngamak? Capek ya soalnya udah lama ya. Mas Dhani biasanya kalau kayak gitu tau atau enggak? Akhirnya oh iya ya. Terus kalau saya pernah satu waktu kayak. Aduh aku sebal marah aku mau pergi dari rumah aja. Tapi dia ngintil. Marah macam apa kalau kamu ngintil juga? Kalau kamu pergi dari rumah kenapa yang dorong aku? Jadi gak ada istilah berantem. Karena apapun kita selalu ikut. Selalu bareng ya. Itu tapi berantem-berantem di awal-awal tahun nikah. Pacaran. Iya. Awal-awal. Kalau sekarang udah biasa banget aja. Iya gitu ya bercanda-bercandaan aja. Bercandaan kayak gitu ya. Iya saya liat-liat nih dari tadi kalian itu lebih ke best friend ya dibanding ke suami istri ya. Mungkin itu kali yang bikin kalian. Karena kita sefrekuensi maksudnya kayak komedinya sama. Terus kayak. Kayak sukanya kan dia suka stand up. Saya juga suka nonton stand up. Cuman kalau untuk hobi kayak. Dia lebih Jepang-Jepangan saya Korea. Jadi kalau di rumah tuh kita gak saling ngatain. Jadi aku pake earphone dia pake earphone. Aku dengerin Korea dia dengerin Jepang dan kita santai. Dia nonton Korea. Saya nonton Korea Jepang. Oh itu yang dimaksud hobi Korea dan Jepang. Mbak dia nonton drakor kan? Ya anime-anime suara. Anime-anime. Oh mas Dhani suka anime-anime. Hentai dong pastinya. Iya. Iki-iki kemoci. Yang genre-nya agak-agak eci-eci gitu kan. Tiba-tiba ada gurita. Tiba-tiba ada gurita. Wah liar sekali ternyata mas Dhani. Oke gurita. Oh kalau mas Dhani suka anime apa mas? Banyak sih kalau sebenarnya anime yang aku nonton ada Black Clover, One Piece. Oh Black Clover ngebutin Black Clover. Dragon Ball. Dragon Ball. Yang paling favorit dari semuanya. Saya soalnya juga suka anime jadi saya mau tahu. Saya Dragon Ball sih. Soalnya saya kecil suka nonton Dragon Ball di Indonesia dulu. Oh iya. Saya gak suka Dragon Ball. Tapi bapak-bapak itu paling hentai. 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 Iya betul. Tapi lebih terbuka lah. Iya betul. Baik. Lanjut ke peran-lanjutnya. Dari pagi kita pembahasan hentai lebih jauh. Nanti saya pengen nonton. Hal yang paling. Kalau pagi nonton saya punya lega kok. Bagi dong mas. Dari Pastian Underscore. Hal yang paling tak terduga saat setelah menikah. Positif dan negatifnya. Yang baiknya apa yang gak terduga tapi. Yang gak terduga apa ya. Jadi gak ada orang yang pernah jadi orang tua kan. Saat jadi orang tua tuh banyak banget yang terduga sih. Ternyata kita tuh malah banyak belajar dari anak. Untuk hal apapun ya. Dan dia ternyata semandiri itu dibanding. Kalau orang berpikir kan dia pasti lemah semua harus dibantuin. Tapi dia ternyata memang semandiri itu. Dia tuh anak atau mas Dhani? Mas Dhani. Oh oke. Jadi kami tiap pagi kan banyak suami yang gak mau bantuin istrinya sama sekali. Mas Dhani walaupun kondisinya gini. Pagi tuh kalau anak sekolah aku udah bagi-bagi. Kayak mas Dhani walaupun dengan keterbatasannya mandi. Kamu yang mandiin anak ya. Saya ngerapiin tempat tidur kayak nyiapin makanan. Dan kalau saya lagi sakit dia mau nyuapin anak walaupun belepotan. Tapi dia tetap usah. Kamu tolong nyuapin anak dulu ya. Kepala aku pusing gitu. Jadi dia apa ya. Ya makanya saya bilang adalah lelaki yang hebat. Dalam segala kondisi dia pun dia selalu berusaha. Jadi bapak yang baik. Suami yang baik. Bertanggung jawab. Materi non materi dia super. Itu yang saya pikir saya bakal lebih seribet gitu kan. Ternyata justru dia yang jauh lebih banyak kebantu saya. Jadi malah mempermudah ternyata. Ketika udah pacaran dan nikah baru tau kayak. Badian mikir badian yang bakal susah. Tapi badian yang dipermudah dari dengan mas Dhani. Keren banget. Kalau dari mas Dhani. Hal yang tidak terduga. Hal yang tidak terduga adalah. Anak saya sebegitunya sama saya ya. Contoh ya. Anak saya sejak lahir gak mau di stroller. Gak mau di stroller? Mau ya di kursi roda. Di bangku ayahnya. Oh di bangku ayahnya. Gak mau sendiri ya. Dan kan kita ngajarin dari kecil kayak apa namanya. Itu kayak harus kamu orang yang ngatain biarin ngomong gitu. Dan saya bilang kamu harus sayang sama ayahmu dari kecil. Kalau jalan kayak dia baru belajar jalan tuh dia nonton ayahnya. Ini saya diajarin jalan sampai. Dia nonton ayahnya jalan. Ini kebalik. Mas Dhani diajarin jalan sama anaknya. Kalau mau naik mobil dia kalau nonton ayahnya. Ayahnya naik baru dia mau naik. Jadi saya tanamkan dari sekecil itu. Kayak kita kemainan itu ya. Kalau anak kecil beli hot wheel, mobil-mobilannya. Nah saya bentuknya harus kursi roda. Oh dia maunya yang bentuk kursi roda. Karena dia bilang ini kayak ayah. Ini ayah. Jadi dia koleksi hot wheel kursi roda. Buat ayah. Betapa cintanya anaknya berarti ya. Itu berarti dilatih ditanamkan dari kecil. Dan itu yang gak Mas Dhani duga ya. Iya. Ternyata anaknya Mas Dhani sebegitunya dengan Mas Dhani gitu. Wow menarik sekali. Oke next question dari Muhammad Rukim. Bang Dhani waktu mau nikah merasa insecure gak? Dan gimana cara mengatasinya? Untuk awal nikah insecure gak ada sih. Tapi jujur kalau pas insecure-nya waktu mau malam pertama sih. Malam pertama insecure? Iya. Kenapa tuh Mas? Saya takut punya anak. Takut? Kegelisahan terbesar kan kebetulan banget. Alhamdulillah kami kan menikah di Mekah sekalian umroh. Oke. Jadi hari Jumat setelah sholat Jumat. Biasanya kan orang malam pertama. Abis setelah itu kan malam pertama lah kayak gitu. Kami tuh malah nangis-nangisan. Karena Dhani pasti dong. Ya saya difabel. Mas Dhani difabel. Takut nanti anaknya difabel. Walaupun tidak ada yang menurun kan difabel. Dan takut anaknya malu segala macem. Tapi namanya keajaiban Tuhan ya. Saat itu mau azan maghrib. Biasanya kalau sudah azan susah sekali sholat depan Ka'bah. Karena kan penuh. Itu kami benar-benar bisa sholat depan Ka'bah. Saya berdoa. Mungkin saya satu Mekah paling kenceng nangisnya. Dan ini ya Allah saya pengen punya anak detil sekali. Doa saya sudah detil sekarang. Benar-benar. Itu anak cowok yang sehat. Yang sayang sama ayahnya. Pokoknya saya detil semuanya. Dan akhirnya sebulan kalau gak salah apa. Dua bulan pulang dari Mekah. Saya hamil. Anak saya alhamdulillah cowok. Sehat dan sayang banget sama ayahnya. Keren banget. Berarti didengar ya doanya. Maaf Allah ya. Apa aja. Oke. Ya. Menarik sekali. Dari Mas Dani. Kenapa waktu itu insecure dengan malam pertama dan gak mempunyai anak itu ketakutannya sama itu? Karena. Karena kan banyak orang yang malu kalau punya keluarga defable. Jangan kan anak orang tua pun masih banyak yang nyembunyi anaknya yang defable. Karena apa mindset orang kalau defable itu karena karma, dosa masa lalu. Padahal gak selalu karma bisa jadi anugerah. Betul. Kayak saya ini menurut saya bukan karma. Tapi bakar deh. Bakar. Bakar. Passion saya. Passionnya defable. Passionnya defable. Hobi. Hobinya duduk, passionnya defable. Kalau disuruh sembuh aja biasanya dia gak pernah mau. Ah disuruh sembuh gak mau. Gak punya penghasilan nanti gitu. Iya mungkin dengan Mas Adi kalau normal takut gak sesuatu kes ini ya Mas ya. Miskin saya miskin. Miskin. Ya jadi Dhani Aditya yang hobi duduk dan passion defable. Wah hancur banget nih orangnya. Oke. Part yang terakhir dari Budak Rupiah Questions dari Rian Dovi. Mas Dhani sempat terpikirkan takut gak diterima apa adanya gak sama istri Mas Dhani? Pernah terbesar hal itu pernah. Tapi semenjak pacaran kayak pikiran itu hilang. Karena saya mikir dia lebih butuh wangi daripada liat kondisi. Dia adalah wanita yang hebat. Jujur lah kalau aku lihat ya. Jewak itu gak pernah liat cowok dari fisiknya. Dari ganteng apa gagahnya. Tapi liat cowok itu dari sisi tanggung jawabnya. Tapi beda sama cowok. Cowok itu pasti liat dari bodinya. Kalau ada kemei yang lebih cantik daripada dia. Saya tukar abu. Jadi kalau ada yang lebih ya ditukar. Enggak. Nanti gak ada yang dorong. Tetap konser terbesar Mas Dhani gak ada yang dorong. Enggak tapi emang butuh level untuk bercanda seperti ini. Makanya tadi kenapa saya bilang kayak temenan. Karena ini kan bercanda-bercanda yang. Mungkin kalau misalnya di ngomongin ke cewek lain. Dia bisa marah gitu loh. Saya kembali. Kembali itu malah ketawa juga ya. Karena Mas Dhani tuh relifnya tuh wiseng banget kan. Memang anaknya. Bayangin ya. Dhani kan yang bisa di. Karena buat salah satu terapi dituntun. Salah satu mal kita lagi gak bawa kursi roda. Karena kan cuma deket gitu ya. Saya tuntun kayak supermarket gitu. Dia bisa teriak yang tolong tolong. Bayangin gak sih. Saya digeplak ibu-ibu loh. Itu adeknya jangan diketin. Bu dia suami saya dibawa pergi oleh ibu-ibu lain. Ayo adek ikut saya aja. Sama ibu. Jadi ibu-ibunya mau nolongin Mas Dhani. Dari istrinya sendiri. Karena kisangan dia. Karena dia orang kisih banget. Dia tidak teriak di supermarket tolong-tolong. Saya bilang untung gak di video namanya. Turah aku viral. Apa yang terbesit dalam pikiran Mas Dhani pada waktu itu? Ini kayak lucu nih gitu doang. Gak gini. Gak gini. Gak gini. Jadi yang gila. Tapi ke flagnya itu. Tahu kita dulu bikin konten ya baru aku pikiran saya. Iya. Jadi konten tolong-tolong tuh. Baik. Udah ada pertanyaan lagi sebenarnya dari Volix ya. Jadi sepertinya sudah bisa kita tutup. Semoga selalu sehat ya. Jangan-jangan sehat. Salah-salah. Selalu bahagia. Betul. Jadi kalau disuruh kasih pilihan Mas Dhani mendingan bahagia atau sehat? Bahagia. Karena orang sehat belum tentu bahagia. Banyak orang sehat itu malah gak bersyukur dia bisa sehat. Tapi orang bahagia dia selalu bersyukur apapun kondisinya. Quads of the day. Kalau dari Mbak Dian ada gak yang mau disampaikan untuk yang lagi nonton mungkin? Mungkin karena itu yang selalu mungkin udah berkali-kali saya bilang. Tapi itu memang benar-benar kita perjuangin banget ya. Kayak mungkin ada film atau apa yang kayak bikin contoh itu. Karena memang banyak sekali yang masuk ke DM saya tiap harinya. Orang selalu berjurhat. Kasian kalau ibu-ibunya ya. Anak saya nanti kalau meninggal. Kalau saya meninggal. Pasti dia bilang nanti anak saya siapa yang ngurus dan segala macem. Tolong deh kalian tuh lebih aware lagi. Seandainya ada satu teman kalian atau saudara atau apa. Sedang berhubungan dengan defable. Tolong dong jangan langsung tutup mata. Eh jangan kamu nanti gak bahagia. Lihat dong kalau ternyata orang itu bisa berkarya. Kayak Mas Dhani dia bisa berkarya. Dia bisa bertanggung jawab sebagai suami. Atau dia bisa jadi istri yang baik. Ya kamu kasih kesempatan dong. Jangan langsung tiba-tiba di. Jangan gitu. Tuhan aja gak sejahat itu loh. Semua orang dikasih hak hidup, dikasih cinta. Kenapa kita harus mengkotak-kotakan orang? Hargailah defable atau siapapun itu kalau sedang jatuh cinta. Biarlah mereka. Beri kita kesempatan. Itu intinya beri kami kesempatan yang sama. Karena terharu saya mendengar. Jadi apapun kekurangannya tolong dipandang sama rata ya. Oke baik itu udah terlalu bagus. Jadi kita tutup disitu aja. Terima kasih ya Mbak Dian udah kesini. Terima kasih. Lil Cap udah kesini. Salam buat ayahnya kami ngefans banget sama ayahnya. Iya udah pernah di Kik Andy? Belum sih. Saya takut sih. Saya takut di Kik beneran sih. Di Kik Inder ya lebih bener-bener. Oke tapi nanti kalau dipanggil ke Kik Andy mungkin acaranya ganti nama. Buat episode itu aja gak enak kan Kik kan. Soalnya ada yang gak bisa ya. Cara mereka berdua kan. Jadi mungkin nanti kita ganti mas ya ntar. Tapi saya omongin deh. Terima kasih. Buat bikinin itu jalinan kasih. Baik. Nanti saya salamin. Pasti ayah saya juga senang untuk ketemu Mas Dhani dan Mbak Dian. Terima kasih. Semoga dikasih kaki palsu mau mas. Buat apa? Dari tiga dong. Kaki saya asli aja gak gula. Saya harus beli kursi roda satu lagi tadi. Sorry. Saya gak tau program ayah saya apa aja. Itu doang yang saya ingat. Jadi saya tanya itu. Atau gak? Sepatu yang bagi-bagi sepatu. Iya. Dia nanti bagi kaki palsu. Sepatu. Mas seribu bola gratis. Buat apa tiga-tiganya? Buat Mas Dhani. Ntar Mas kalau ada jam tangan gratis saya kasih tau. Ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton Viniar episode kali ini. Sampai bertemu di Viniar episode-episode selanjutnya. Saya Dhani Aditya. Saya Dhani Dasty Wijaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nonton episode-episode Viniar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.